Intro Halo cuy, kembali lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah, ide sang yang mediasa Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau mengunboxing sekaligus membahas paket board up cuy Ini di belakang gue sudah ada paket board up nya Dan paket yang akan gue unboxing adalah ini cuy Oke, jadi sebelum kita lanjut Buat kalian semua yang baru masuk di channel gue ini Agar bisa mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue Oke, jadi disini gue akan mengunboxing satu paket Ini dia paketnya, terus gue akan mereview paket board up nya cuy Jadi apa-apa saja yang akan gue ganti Dan disini jika ada kesalahpahaman Gue mohon maaf sebelumnya Karena disini gue juga baru pemula gitu cuy Dan disini ya ceritanya gue mau mengupgrade mesin gue cuy Oke, jadi disini gue njelasin sedikit tentang paket-paket board up gue cuy Oke, jadi tanpa basa-basi kita review dulu cuy Oke, let's check it out Oke, jadi yang pertama-tama kita unboxing dulu ini cuy Jadi setelah kita unboxing Terus kita review sedikit Baru kita review Spare part paket board up nya cuy Oke, jadi Untuk packingannya Seperti ini ya cuy Jadi ini gue Pake jne cuy Untuk jne itu sampai manado Tiga hari cuy Itu jne reguler cuy Jadi ini gue pesan langsung dari BRT nya pusat cuy BRT pusat nya cuy Makanya packingannya kayak gini Dan disini ada Lakban PT Trimenaria Niaga Made Indonesia Gue gak tau ini dari mananya Mungkin dari sananya Gue juga gak tau Jadi sekarang kita coba buka dulu cuy Ini cuy Oke, jadiin dia Apa ya cuy Kertas pembelian nya gitu cuy Oke, gak penting ini Berkira ada Semacam apa gitu cuy Keterangan Oke, kita buang Dan Ini dia paketannya Sekarang kita buka dulu cuy Kita buka dari mana cuy Oh, dari sini cuy Oke, jadi sekarang kita buka dan kita lihat Tara, ini dia cuy Ini adalah Mr. Cam Atau biasa disebut Noken Us Tapi kalau BRT itu Biasa disebut ya Noken Bukan Noken sih Master Cam ya cuy Oke, disini kosong Disini kita dapat Stiker cuy Ini stiker BRT cuy Mintang Racing Team Oke, stiker Dan ini Master Cam nya Jadi disini Udah ada nama gue cuy Wayan Oke, jadi disini Master Cam Model atau buat Beat Pop Atau Scoopy ESP Jadi ini gue mau pasang di Beat ESP cuy Dan untuk kodenya K44 Tipe TuneUp T1 cuy Kenapa gue milih T1 Karena Ya direkomendasikan gitu cuy Dari sananya Itu menggunakan T1 Karena itu Yang gue akan Upgrade itu Jadi gue naik Borup 130cc Harian ya cuy Itu gue kutus Harian Jadi gue nyari yang T1 Disaranin dari sananya Juga T1 Dan kita dapat Stiker lagi cuy Jadi kita dapat Dua stiker Anjrit Mantap lah Nice Dan disini Kita dapat Apa ini cuy Kita buka dulu cuy Jadi disini Keterangannya cuy Super Powerjet Piston Oke Ini wow Banyak banget Anjir Jadi mastercam Mobil kayak gini Anjir Panjang banget Jadi disini Produknya Jadi ini mastercam Sama pelatuknya Gitu ya cuy Jadi ini produk Dari BRT Apa lagi ya cuy Oke Kita taruh dulu Ini Dan disini Untuk Spes 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 Spesifikasi And application Set Jadi cara pengaplikasiannya cuy Disini sudah ada keterangannya gitu cuy Dan disini juga gue gak ngerti sama sekali Jadi nanti untuk memasangannya gue serain ke mekanik saja cuy Halo maklum cuy Jadi disini keterangannya saja cuy Ini buat beat pop Tipe tune up T1 Ini gue tau ini keluaran atau dirilisnya gitu cuy Oke Kita taruh dulu cuy Tapi gak basah-basih banyak ya cuy Karena disini gue juga gak ngerti sama sekali tentang ini Oke Disini kita lihat-lihat dulu Oke Masih-masih berminyak cuy Ada minyak-minyak atau oliolinya gitu Ada nama gue cuy Wayan lagi cuy Nama gue tertira dimana-mana Anjir Sini BRT K44 Oke Itu aja cuy Oke Jadi penjelasan singkat disitu saja cuy Gue juga gak banyak-banyak ngerti cuy Tentang ini Oke Jadi Disini juga ada nama gue Anjay Oke Oke Jadi Mungkin hanya sekian dulu Dan sekarang kita Lihat-lihat Paket power up nya cuy Jadi Yang pertama-tama Ada piston cuy Ini piston film Ukuran 55 Pin 13 cuy Ini 55 bit ESP Jadi ini gue beli yang Dari bahan orinya gitu cuy Jadi ini bloknya Ini blok ori Honda bit ESP Yang berkode K44 cuy Oke Jadi ini pistonnya Dari film Ukuran 55 Jadi nanti gue naik 130an gitu lah cuy Oke Jadi Untuk harga juga ya cuy Untuk harga gue jelasin dikit Jadi untuk harga mastercam ini Gue dapet 450 ribu Jadi Untuk pasarannya juga memang segitu cuy 450 ribu Ya Kemungkinan beda toko beda harga juga cuy Karena juga mereka mengambil untung Sedikit Gak mungkin mengambil untung banyak-banyak gitu cuy Jadi ini gue beli 450 ribu Terus untuk ongkirnya Ya Kalian totalin saja sendiri gitu cuy Ya 500an gitu lah cuy Untuk mastercam 500an Terus Untuk Block sama piston filmnya ini Gue beli 450an cuy Ini sudah di Sudah tinggal pasang aja gitu cuy Nanti gue serain ke mekanik cuy Gue gak tau apa-apa Jadi Lanjut Ini ada paketan kiri Disini gue menggunakan Per Per apa cuy Gue lupa cuy Per PCX Thailand cuy Jadi ini Per PCX Thailand Tadinya masih ada bungkusannya Gue cabut cuy bungkusannya Jadi untuk harganya ini Per PCX Thailand ini harganya 100 ribu Belum termasuk Pengkir Oke Kita taruh dulu Dan sekarang kita lanjut Oh ini ada yang tadi cuy Oh ini ada yang tadi cuy Busingnya ini Kita lanjut lagi cuy Paketan kirinya cuy Paketan kiri ada ini cuy Puli Ini Puli Kampas Kampas Gandanya cuy Kampas ganda Atau Pair coupling gitu cuy Gue juga gak tau cuy Jadi ini yang bagian CVT nya cuy Sini gue beli yang bubut Banyak cuy Bubutannya banyak Jadi ini bahan original K44 Terus di custom gitu Di bubut Jadi disini gak ada Apa cuy Gue lupa lagi cuy Carter gitu cuy Carter Jadi disini gak ada model carter Apakah ada model carter ya Untuk biaya carternya itu 35 ribu Jadi waktu itu Uang gue itu masih kurang Jadi gue yang Mesan yang kayak gini aja cuy Jadi untuk harganya ini 250 ribu Sudah Ya segini cuy 250 ribu Jadi bahannya ori Baru Terus Di Custom kayak gini cuy Anti geradak gitu cuy Oke Kita lanjut lagi Dan yang satu Ada Injector Vario 150 cuy Nah Jadi kenapa gue beli Injector Vario 150 Ya karena disini Nanti gue mau Bore up Mesin Tidak menggunakan Juken cuy Oke Jadi kenapa gue Tidak menggunakan Juken Karena dana gue Masih Kurang cuy Ya kalian maklum Saja cuy Jadi gue Nge-record aja Menggunakan HP Oke Jadi Ini Injector Vario 150 Yang 6 hold Mungkin Tidak keliatan cuy Gambarnya aja Burik Apalagi yang Lubang-lubangnya itu Kejel-kejel banget cuy Jadi dia 6 hold Ini Vario 150 Dan untuk harganya ini 120 ribu Belum termasuk ongkir Jadi Kalian totalin lah ini Belum termasuk ongkir Jadi untuk Di bagian kirian itu Di bagian CVT gue itu Untuk roller Gue sudah ganti Yang menggunakan TDR 9 gram cuy Ya untuk tarikannya Lumayan sih cuy Di awal saja Jadi Yang bagian Funbelt Masih ori Terus Rumah roller Sama Kipasnya itu Masih ori cuy Jadi nanti gue mau Bubut Terus Bubut Jalur Jalur Roller Nanti gue mau Bubut Jalur Roller Serta Kemiringannya cuy Jadi itu nanti gue Bubut yang Bahan oriannya cuy Kenapa gue Bubut bahan oriannya Karena itu Ada disini cuy Terus Kenapa gue Beli yang ini Ini yang Sudah di custom Karena disini Gak ada yang custom Gini cuy Jadi terpaksa gue beli Oke Jadi nanti Full CVT ya cuy Kirian full CVT Oke Jadi bagian Kampas ganda Gue belum ganti Karena belum ada uang Rencana sih Gue mau beli yang Kampas ganda dari Daytona cuy Itu sudah terjamin cuy Kuat Karena bahannya Kevlar cuy Oke Apalagi cuy Ya mungkin hanya segitu cuy Jadi disini Gue Bore up mesin Harian 130 Tanpa menggunakan Juken Jadi gue ganti Menggunakan injektor Vario 150 cuy Disaranin sih Menggunakan gitu Jadi gue juga Gak tau cuy Nanti gue serain aja Ke mekaniknya Gue terima bersih Bayar ongkos Clear Tinggal pake cuy Dan rasakan Tarikannya seperti apa Mungkin Kedepannya Gue mau ganti Ke Juken Tapi Belum tau juga Nanti kapan gitu cuy Ngumpulin-ngumpulin Uang dulu cuy Jadi ini Gak tau nanti Dilepas Atau Masih dipasang Gitu Kalau gue sudah Menggunakan Juken cuy Oke Jadi Mungkin hanya sekian Dulu cuy Gue bahas Apa lagi ya cuy Jadi mungkin hanya sekian cuy Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Dan jika tidak suka Silahkan on like Dan jika ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Silahkan Dijawab di Kolom komentar Di bawah ya cuy Kalian komentar Sepuasnya Hasilkan Positif cuy Jangan negatif Negatif ya cuy Oke Jadi Mohon maaf Jika banyak kesalahan Kekurangan juga cuy Jadi disini Gue mohon maaf Sebanyak-banyaknya cuy Oke Akhir kata Gue ucapkan Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya See you the next video And goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax